Pemirsa polisi menghentikan kasus tenaga kesehatan yang menyuntik vaksin corona kosong ke seorang pelajar di penjaringan Jakarta Utara. Alasan penghentian kasus karena kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Tenaga kesehatan berinisial EO menghadapi ancaman penjara satu tahun. Ia dianggap lalai karena telah menyuntik vaksin corona kosong ke seorang pelajar di penjaringan Jakarta Utara. Ia pun mengaku kelelahan karena hari itu menyuntik hampir 600 orang. Polisi tetap menganggap kelalaian perawat ini sebagai pelanggaran. Pelaku pun dijerat Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Ada tiga di jaman pandemi yang kita bisa bilang itu adalah parlawan kita. Tetapi ada konsekuensi kerja yang harus ditanggung setiap pelanggaran. Kasus suntik vaksin kosong ini dihentikan karena perawat EO telah berdamai dengan penerima vaksin. Polisi juga telah mencabut status tersangka perawat EO. Agar peristiwa yang sama tidak terulang, pemerintah seharusnya memperketat pengawasan program vaksinasi COVID-19. Di Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.